Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Persebaya Surabaya musim 2024-2025 resmi Flavio Silva Gilson Costa, berikut kabar terbarunya Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persebaya Surabaya kabar terbaru hari ini Berikut daftar pemain baru Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 resmi berikut kabar terbarunya Berikut dipelatih kepala Persebaya Surabaya yaitu ada Paul Munster Usia 42 tahun diangkat menjadi pelatih sejak 1 Januari 2024 Kontrak berakhir 31 Mei 2025 Berikut kabar baik dari Persebaya Surabaya Telah resmi mendatangkan pemain asing asal Portugal yaitu Gilson Costa Berusia 27 tahun memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah posisi gelandang bertahan Gilson Costa resmi merapat ke Persebaya Surabaya Berikutnya kabar dari Rizky Rido Usia 22 tahun posisi back tengah harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah Rizky Rido dikabarkan akan meninggalkan Persija dan akan merapat kembali ke Persebaya di musim 2024-2025 Berikut kabar dari Rizky Fandi Usia 24 tahun harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah posisi gelandang bertahan Dikabarkan akan meninggalkan Persija dan akan merapat ke Persebaya Berikut pemain baru Persebaya Surabaya Berikut pemain baru Persebaya Surabaya ada Slavko Damjanovic posisi back tengah Usia 31 tahun memiliki harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya sumber transfer mark Berikutnya kabar pemain baru Persebaya Surabaya Berikutnya kabar pemain terbaru Persebaya Surabaya ada Franjo Price Posisi back tengah harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya sumber transfer mark Berikutnya kabar pemain baru Persebaya Surabaya ada Hellerson Umur 26 tahun asal negara Brazil Posisi back tengah memiliki harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikut pemain baru Persebaya Surabaya yaitu ada Fahruddin Arianto Usia 35 tahun Posisi back tengah harga pasar mencapai 3,04 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya sumber transfer mark Berikut kabar dari Robson Duarte Nilai pasar 5,65 miliar rupiah Posisi sayap kanan Usia 30 tahun asal negara Brazil Resmi tinggalkan Persebaya di musim ini Selanjutnya ada Dushan Stefan Novik Nilai pasar 6,08 miliar rupiah Usia 27 tahun Posisi back tengah asal negara Serbia Resmi tinggalkan Persebaya Surabaya di musim ini Berikutnya ada Jan Victor Nilai pasar 2,61 miliar rupiah Posisi back tengah Usia 28 tahun asal negara Brazil Jan Victor resmi tinggalkan Persebaya Surabaya di musim ini Berikutnya ada Paulo Henrique Resmi tinggalkan Persebaya Surabaya di musim ini Nilai pasar 1,74 miliar rupiah Asal negara Brazil Usia 33 tahun Berikut kabar dari Mohamad Rashid asal klub Bali United Usia 28 tahun posisi gelandang bertahan Harga pasar mencapai 4,78 miliar rupiah Dikabarkan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 sumber transfer mark Berikut pemain baru Persebaya Surabaya Yang telah resmi yaitu ada Francisco Rivera Usia 29 tahun Posisi gelandang serang memiliki harga pasar Mencapai 6,95 miliar rupiah Resmi merapat ke Persebaya Surabaya Setelah meninggalkan Madura United Berikutnya pemain baru Persebaya Surabaya Yaitu ada Flavio Silva Usia 28 tahun asal negara Portugal Posisi depan tengah harga pasar mencapai 4,78 miliar rupiah Pemain asal persiker diri ini resmi merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada pemain baru Fajar Fatur Rahman Usia 22 tahun harga pasar 4,35 miliar rupiah Posisi back kanan dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar pemain baru Persebaya Surabaya Yang terbaru ada Victor Mansarai Victor Mansarai dikait-kaitkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Posisi depan tengah nilai pasar 3,48 miliar rupiah Pemain asal PSM Makassar ini dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Transfermark Berikutnya ada kabar pemain asal persiker diri yaitu Anderson Nilai pasar 3,48 miliar rupiah Posisi back tengah Asal negara Brazil usia 31 tahun dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikutnya dikabarkan ada Paulo Victor Nilai pasar 3,04 miliar rupiah Posisi depan tengah Usia 29 tahun dikabarkan akan merapat kembali ke Persebaya Berikutnya ada Tony Firman Syah Posisi gelandang serang Nilai pasar 1,30 miliar rupiah Resmi perpanjang kontrak oleh Persebaya Surabaya Berikutnya ada Kasim Botan Posisi sayap kanan Nilai pasar 2,61 miliar rupiah Usia 27 tahun Resmi diperpanjang kontrak oleh Persebaya Surabaya Berikutnya kabar dari Muhammad Iqbal Nilai pasar 1,30 miliar rupiah Posisi sayap kanan Usia 23 tahun Resmi bertahan di Persebaya Surabaya Perpanjang kontrak Selanjutnya kabar dari Koko Ari Asal klub Madura United Posisi B kanan Memiliki nilai pasar 3,91 miliar rupiah Usia 24 tahun Dikabarkan Koko Ari Akan merapat kembali ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Selanjutnya kabar dari Kito Chandra Nilai pasar 434,54 juta rupiah Posisi depan tengah Dikabarkan Kito Chandra akan hengkang dari Persebaya Surabaya Berikutnya kabar dari Pemain asal Madura United Dia itu Malik Risaldi Usia 27 tahun Posisi sayap kanan Memiliki harga pasar Memiliki harga pasar Mencapai 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Sumber Transfermark Berikut kabar dari Reva Adi Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Jakarta Untuk musim 2024-2025 Reva Adi Usia 27 tahun Posisi back kiri Memiliki harga pasaran Mencapai 3,48 miliar rupiah Sumber transfer mark Berikutnya Ada Gilson Costa Usia 27 tahun Asal negara Portugal Posisi gelandang bertahan Memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Dikabarkan Akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber transfer mark Berikutnya Ada rumor Kabar dari Junior Brandao Usia 29 tahun Asal negara Brazil Posisi depan tengah Memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah Dikabarkan Akan engkang dari Madura United Dan akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber transfer mark Berikutnya Kabar dari Sleberson Usia 31 tahun Posisi back tengah Harga pasar Mencapai 6,08 miliar rupiah Dikabarkan Akan engkang dari Madura United Dan akan merapat Ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024 2025 Sumber transfer mark Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton